Intro Fahlavi resmi diangkar sumpah dalam jabatan sebagai wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Tebo. Pada rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu 7 Agustus 2024, ia dilantik menggantikan Syamsur Izzal yang tengah menjalani hukuman di lapas kelas 2B Muara Tebo. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi No. 568 Garing Kep.Gup Garing Setda Garing Pem Oda tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tebo Arief Haryoko. Tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perbatalan Tebuk Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Jambi meningkat alat dan seterusnya, meningkat satu dan seterusnya. Memperhatikan satu, surat keputusan Gubernur Jambi Sisa Masa Jabatan Partai Demokrat No. 18 Garing Pemiru Sisa Masa Jabatan Adapun pergantian Wakil Ketua DPRD Tebo ini menindak lanjuti surat dari Partai Demokrat, Pak Lepi ditunjuk menggantikan Syamsur Izzal yang saat ini menjalani masa tahanan dalam perkara kehutanan. Ketua DPRD Tebo Mazlan yang memimpin rapat paripurna mengatakan, pergantian Wakil Ketua DPRD ini bertujuan ataupun tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jambi Sisa Masa Jabatan 2019-2024 yang akan berakhir pada 2 September mendatang atau hanya duduk di kursi pimpinan di akhir masa jabatan negasi sisa waktu kerja 25 hari ke depan. Terima kasih. Jadi hari ini kita telah melaksanakan 2 rangkaian kegiatan paripurna. Yang pertama, kita sudah melaksanakan paripurna pengesahan pelantikan untuk pimpinan. Ini jabatannya sampai kapan, Pak? Jabatannya sampai 2 September. 2 September 2024. Dari Tebo Mufri HS Bungo TV